Oke guys, kembali lagi bersama saya di Unboxing Street Food Sekarang saya lagi di depan Stasiun Depok Baru nih guys ya Di sini tuh banyak banget jajanan-jajanan ringan sih guys ya Yang di depan sini nih, tuh banyak banget makanan Nah, ini seharusnya banyak sih, tapi sebagainya ada yang tutup guys Nah, di sebelah sono tuh, itu ada pasar Kita mau jalan-jalan dulu, ada makanan apa aja di situ ya Kita mau eksplor nih guys ya Wah, saya udah lama gak ke sini guys Nah, ini stasiunnya lumayan rame kalau di sini Nah, rame kan guys? Banyak dong Ini ada jajanan juga nih Cilur telur gulung Ada jajanan ini juga banyak ya Tapi kalau jajan-jajan di sekitar-sekitar sini sih sih, saya udah... Saksi lagi Tapi kalau jajan-jajan di sekitar-sekitar sini sih, saya udah... Pernah juga sih guys, saya udah pernah diliput juga kalau gak salah Kalian kalau scroll... Beranda di unboxing street food ini pasti ketemu deh Ada yang pas kita ngeliput dari sini Cuma saya belum pernah kalau keluar itu ada apa aja Tadinya tujuan saya sih mau ke Bogor guys Cuma kayaknya udah kemalaman sih Saya berangkatnya terlalu siang Nah, ini ada kantin juga nih Banyak sih nih Kalau kalian mau cari makan ringan Oh, itu di depan itu ada pisang goreng kremes guys Camilan itu Makanannya di mana ya? Kayaknya di sini sih Coba kita lihat Di sana gak ada apa-apa lagi sih guys Mungkin sebenarnya kalau kita pakai kendaraan Kita bisa nemu kali makanan yang unik ya Kita makanan di depan-depan situ aja deh Ini ada bakso Kok udah ajan juga guys Soalnya tadi saya berangkat jam 4 kalau gak salah sih Jam 4 atau jam 5 ya Seharusnya kalau mau ke Bogor Kita berangkatnya ke pagian sih Sekitar jam 2 itu baru oke lah Karena kita ke sana pasti gak langsung dapet kuliner Pasti kita nyari-nyari dulu di Bogor Next time lah kita ke Bogor lah Terus makan hal-hal-hal begini Ada mie Aceh juga nih guys Makan apa ya? Saya bingung makan apa lo Ada masalah nih Atau guys kita matiin dulu ya kita mau sholat dulu Nanti baru kita lanjut lagi Oke guys kita habis sholat nih guys Lihat nonton Kameranya udah gak ngeblur lagi kan guys Kemarin udah sempet saya benerin sih Kita mau makan apa ya? Otodaging Apa nih Aim penyet bude Apa kita makan ini aja kali ya? Apa soto guys? Soto berapa pak? Soto daging Boleh dah satu dah Iya makan sini aja Minumnya? Minumnya ya setelah manis aja pak Iya Ini sambil saya videoin gak apa-apa pak ya Gak apa-apa Buat masukin ke Youtube kita Lagi ngevlog aja Disini menu nya ada apa aja nih pak? Iya Soto daging Soto ayam Bukan dari jam berapa sampai jam berapa ini bu? Biasanya sih jam 10 Oke Sampai ini jam 7 lah jam 8 gitu Sampai jam 8 Oh Oh dari pagi berarti ya bu ya? Iya Siang lah makan siang Siang ya? Iya Siap hari buka ini bu? Siap hari buka Lagi keliling-keliling sini aja sih Lagi nyari kuliner sini Selain disini ada tempat kuliner lain gak bu? Banyak sih Kalau pas lagi Ini kan lagi belum pada buka Oh iya Masih lebaran sih ya Sekarang Oh iya Biasanya banyak bu ya? Iya Iya Di Jakarta juga sepi bu Makanya saya kesini Koya tuh bu ya Koya Soto daging Dan apa ini channel apaan? Channel kuliner bu kita Nama Youtubenya Unboxing Street Food Lagi iseng aja kita nyari makan Di Jakarta soalnya belum pada buka Ada cabang ini bu? Udah pak Aku gak ada tenaga Oh Disini aja Disini aja ya? Iya Bapaknya juga nanti kerja Saya gak tau lagi Ini bapaknya lagi libur aja nih Saya tunggu di meja aja bu ya Iya Oke Sip Gua Guari-guaringnya ini kelihatannya nih Kuahnya kuah Bening gitu Kita jangan lupa juga pakai jeruk nih guys Nggak afdol Asalnya kalau kita gak pakai jeruk Bisa juga ya Saya suka yang asam-asam ya Karena asam itu cegar Nah Sip Mantep Cakep dah Saya kira cuma di Jakarta dong yang banyak tertutup guys Ternyata di Depok juga ada ya Pada pulang kampung kemana ya orang-orang ya Kemarin waktu saya ke situ Gintung Itu rame banget guys Apalagi ke Pamulang tuh Itu udah banyak orang yang jualan sih Cobain Kuahnya dulu guys Bismillahirrahmanirrahim Kuahnya kuah beneng nih guys Bismillah Wah Wah sumpah ini Ini Seger banget sih Seger gurinya ada Dapet Wah ini top sih guys Mantep ini Malem-malem Malem disini dingin jir Di Jakarta Panas loh Disini dingin Bukunya nggak ada Jakarta Kurang pohon nggak ada guys ya Jadi Panas banget Nah ini Kuahnya ini seger banget Sumpah ada minyak tapi Dagingnya kita mau coba Buka pangkai ya Bismillah Kuah enak banget Nikmat Kita aneh telang dulu Kita mau minum dulu Belasnya Estetik juga Mantap deh guys Mantap deh guys Kita rapin biar nggak tumpah-tumpah Bismillahirrahmanirrahim Makan guys Oke Kita santap nih guys ya Ini enak sih guys Tapi kenapa sepi ya dia Buat kalian penasaran Dan pengen cobain Alamat udah saya cantumin di deskripsi guys ya Kita bantu pegang kecil PMKM Untuk Lariskan tagangan mereka guys Karena pahalannya itu jari-jaris Kita makan lagi guys ya Hmm 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 Oke guys Semoga kasih banyak atau udah nonton APHB, saya sekaligus unboxing setiap itu kalau kalian punya rekomendasi makanan-unikannya, kalian boleh komen di bawah negesnya thank you